Intro Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu secara-secara yang kasih dalam Tuhan Shalom Mari bersama di malam hari ini Kita membuka hati kita Menaikan pujian dan ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan Sebab kita tahu dan kita percaya Kasih setianya, anugerahnya, bahkan kebaikannya Selalu diacurahkan bagi setiap kita, amin Mari tundukkan kepala bersama kita berdoa memulai badan kita Malam hari ini kami datang membawa pujian dan ucapan syukur kami kepada Tuhan Tuhan, kami rindu menaikan semuanya itu kepada-Mu Sebab kami tahu, Engkau Allah yang layak menerima pujian dan penyembahan kami kepada-Mu Kami percaya, sementara kami menyembah Engkau bertahta dan Engkau mencurahkan kasih-Mu bagi setiap kami, Tuhan Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin Tuhan, kau lah pengharapanku Ku percaya hanya kepadamu Yesus Allah, perlindunganku Yesus Allah, perlindunganku Engkau yang selalu ku puji Mulutku penuh dengan pujian Kepadamu 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 Yesus Tuhan Tuhan, kau lah pengharapanku Kepadamu Yesus Allah, perlindunganku Kepadamu 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 Ya Allah, ku Mulutku Mulutku penuh dengan pujian Kepadamu 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 Yesus Tuhan Kepadamu 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 Ya Yesus Tuhan Sepanjang hari ku beri penghormatan Kepadamu ya Allah Mulutku penuh dengan pujian Kepadamu ya Yesus Tuhan Sepanjang hari ku beri penghormatan Kepadamu ya Allah Satu kali lagi katakan mulutku Mulutku penuh dengan pujian Mulutku penuh dengan pujian Kepadamu ya Yesus Tuhan Sepanjang hari ku beri penghormatan Kepadamu ya Allah Katakan sepanjang hari Sepanjang hari ku beri penghormatan Kepadamu ya Allah Sepanjang hari ku beri penghormatan Sepanjang hari ku beri penghormatan Kepadamu ya Allah Sepanjang hari ku beri penghormatan 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 Kekasih hatiku, haleluya Kau semua kau menjijikan namamu, haleluya Ku sembah kau Tuhan, haleluya Segala pujianku kami berikan padamu, segala hormat kami berikan padamu, haleluya Alam hari ini kami rindu memberikan yang terbaik dari hidup kami Yaitu pujian dan sembah kami kepada Tuhan, ucapan syukur yang mengalir dari dalam hati kami kepada Tuhan Sebab kami melihat kebaikanmu, kasih setiamu, bahkan Tuhan engkau yang menjadi pengharapan bagi setiap kami Berapa banyak malam hari ini kau mau membawa ucapan syukurmu kepada Tuhan Yang terbaik yaitu pujian dan sembah kita Mari bersama buka kedua tanganmu, naikkan suaramu kepada Tuhan Yang terbaik yaitu pujianku, haleluya, haleluya Yang terbaik yaitu pujianku, haleluya, haleluya Yang terbaik yaitu pujianku, ku sembah kau Kau sembah kau, kau penolongku, kau penghiburku Kekuatanku, perisaiku, haleluya Kekuatanku, ku sembah kau Tuhan Biar masing-masing pribadi menaikan ucapan syukurnya kepada Tuhan malam hari ini Biar ucapan syukur kami mengalir dari dalam hati kami Dengan hati yang tulus kami naikkan kepada Tuhan Setiap kali kami datang kepadamu Tuhan biar kami selalu rindu membawa yang terbaik dari hidup kami Yaitu pujian dan sembah yang mengalir dari dalam hati kami kepadamu Sebab itulah penyembahan kami yang sejati kepadamu ya Tuhan Kau sembah kau, kau sembah kau, kau sembah kau Dari hatiku mengalir ucapan syukur Haleluya Kau Bapakku, kau Bapakku, kau penghibur Haleluya Sahat bat kami Tuhan Engkau kekasih hati kami Sungguh tidak ada yang seperti Engkau di dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Ajar kami ya Bapak Duh hidup kami boleh terus percaya dan terus berserah kepadamu Karena kami tahu Engkau yang tahu yang terbaik dalam hidup kami Kami membawa hati kami hanya bagi Berserah kepada Yesus Tuh pura dan jiwaku Kukasihi Kupercaya Aku ikuti Dia tu Aku berserah Aku berserah Pada Yesus Juru selama Aku berserah Katakan aku berserah Aku berserah Aku berserah Aku berserah Pada Yesus Juru selama Aku berserah Aku berserah Katakan kukasihi 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 Kupercaya Aku ikuti Dia Satu kali lagi Katakan berserah 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 Kepada Yesus Kepulau Semuanya Tuhan kami serahkan dalam tanganmu Kukasihi Kupercaya Aku ikuti Aku ikuti Mari sama-sama angkat tangan kita berkata Aku berserah Aku berserah Hanya kepada Yesus Kepada Yesus Kepada Yesus Juru selama Aku berserah Katakan aku berserah Aku berserah Aku berserah Aku berserah Aku berserah Pada Yesus Pada Yesus Pada Yesus Juru selama Aku berserah Aku berserah Mari sama-sama angkat tangan Aku berserah Aku berserah Aku berserah Aku berserah Selamanya kami berserah penuh padamu Tuhan Pada Yesus Pada Yesus Juru selama Aku berserah Aku berserah Mari siap kita angkat tangan kita dengan penuh percaya berkata Aku berserah 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 Nirbaga Yesus Hanya kepada Yesus, kepada Yesus, turun selamat. Mari sekali lagi, lambaikan tangan kita berkata, aku berserah, aku berserah. Oh, aku berserah pada Yesus, pada Yesus, turun selamat, aku berserah. Ya Allah, bukan hanya sekedar nyanyian yang kami naikkan, tapi menjadi doa kami kepada-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami hari ini, kami mau tetap berkata, kami mau berserah penuh kepada Tuhan yang lebih mengerti yang terbaik bagi setiap kami. Yang percaya, mari sekali lagi, angkat tangan, katakan, aku berserah. Pada Yesus, pada Yesus, turun selamat, aku berserah. Mari sekali lagi, angkat tangan, aku berserah. Tuhan mendengar setiap doa kita malam hari ini. Oh, pada Yesus, pada Yesus, turun selamat, aku berserah. Katakan hanya pada Yesus, turun selamat kami. Pada Yesus, turun selamat, aku berserah. Mari sekali lagi, angkat tangan, pada Yesus. Pada Yesus, turun selamat, aku berserah. Mari sama-sama tetap angkat tangan kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Kami mau menyatakan Tuhan hidup kami ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Kami mau menyatakan hidup kami ini Tuhan aman di dalam tangan-Mu. Oleh karena itu kami mau berserah, kami mau berserah padamu. Kami mau berserah? Kami mau berserah, kami mau berserah. Kami mau berserah. Oh, Tuhan. Yesus, padamu, padamu Padamu, padamu, padamu Yesus, hanya padamu Yesus, semua padamu Terima kasih Baralah MXN Haralah Maralah MaralahMum Kinarbaralah Bayasiki Garalah Baralah Gah Baralah 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 Alhamdulillah. 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 Jemaah siap kami yang hadir malam hari ini. Karena berserah adalah keputusan yang kami ambil, Tuhan. Dan kami tahu kepada siapa kami menyerahkan hidup kami. Bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang memiliki segalanya. Biar kehendakmu terjadilah dalam hidup kami. Bukan kehendak kami. Ampuni kalau kami sering memaksakan kehendak kami kepada-Mu. Sementara kami berkata kami berserah, tapi kami lebih memaksakan kehendak kami kepada-Mu. Terima kasih telah menonton! Sementara kami berkata kami bersikir. Sementara kami berkata kami bersikir. dalam hidup kami Tuhan masih merancangkan hari depan yang indah bagi setiap kami mungkin hari ini kami belum melihatnya Tuhan, tetapi kami mau belajar percaya dan berserah padamu Tuhan dan kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini kami menerima kekuatan yang baru iman kami boleh semakin bertambah di dalammu Aku berserah Aku berserah Hanya pada Yesus Hanya pada Yesus Ini janji yang kami naikkan padamu Aku berserah Aku berserah Katakan hanya pada Yesus Pada Yesus Juru selamat Aku berserah Mari kita angkat sikit kedua tangan kita Aku berserah Aku berserah Aku berserah Pada Yesus, pada Yesus, curu selamat aku berserah. Tentangan hanya pada Yesus, pada Yesus, curu selamat aku berserah. Tentangan hanya 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 pada Yesus, curu selamat aku berserah. Haleluja! 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 Yesus! Yesus! Haleluja! Haleluja! Yesus! Haleluja! 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 Yesus! 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 Haleluja! Haleluja! Yesus! 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 haleluya percaya Tuhan kita hebat dan dasyat mulai lampekan tangan kita tinggi berikan sorak-sorak yang dasyat buat Tuhan kita kami melangkah bersama dengan Tuhan yang dasyat kami berjalan bersama dengan Tuhan yang besar mari sama-sama yang percaya alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan dia mencurahkan berkat yang melintah katakan alangkah alangkah indahnya jalan bersama Tuhan dia memberikan puasa yang percaya mulai lampekan tangan kita Yesus Tuhan setelah ragu kepadamu kau Tuhan yang setia pilih aku Yesus Tuhan setelah terpenuh puasamu kau yang terlepas berbesar bagiku kata-kata alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan percaya menerima berkat dari Tuhan kita berjalan bersama dengan Tuhan Oh alangkah alangkah indahnya jalan bersama Tuhan Dia memberikan kuasa untuk menang Yesus Tugasnya Tumpah langsung ke padamu Kau Tuhan yang setia Oh Yesus Tugasnya Yesus Tugasnya Tak terbenuh kuasamu Kau yang terhebat terbesar Mari sama-sama yang percaya Boleh tepung tangan tinggi di atas kepala Kita percaya kehebatan Tuhan Kedahsyatan Tuhan terus ada dalam hidup ini Amin Dan kami akan melihat perkara betah terjadi dalam hidup kami Mari sekali lagi kau yang percaya Tuhan kita hebat dan dasyat Angkat tangan katakan Yesus Tugasnya Ku tak ragu ke padamu Kau Tuhan yang setia Angkat tangan katakan Oh Yesus Tugasnya Tak terbenuh kuasamu Kau yang terhebat terbesar Kau yang terhebat terbesar Siapa yang terhebat Siapa yang terhebat Kau yang terhebat Kau yang terbesar Kau yang terhebat terbesar Semuanya kita berkata Yesus Tugasnya Yesus Tugasnya Haleluya Haleluya Amin Percaya Tuhan kita ada Asyat berikan suara-suara sekali lagi buat Tuhan kita Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Kami bersyukur Kepadamu Tuhan Dan kami bersuka cita malam hari ini Karena kami tahu Rencanamu itu indah bagi setiap kami Umatmu malam hari ini Di tempat ini Tuhan Hati kami bersyukur Hati kami percaya hanya kepadamu Terkucilah namamu Kekal sampai selama-lamanya Dalam nama Yesus Indah rencanamu Tuhan Di dalam hidupku Malau ku tak tahu Dan ku tak mengerti Semua jalanku Semua jalanku Dulu ku tak tahu Tuhan Berat ku rasakan Hati menderita Hati menderita Dan ku tak berdanya Menghadapi semua Bersama katakan Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku Kau tolong padaku Kini ku melihat Dan ku merasakan Indah rencanamu Kau tolong padaku Kau tolong padaku Indah rencanamu Indah rencanamu Bersama lagi katakan Indah rencanamu Tuhan Katakan di dalam hidupku Di dalam hidupku Ya kami percaya Ya kami percaya Kepadamu Tuhan Walau ku tak tahu Dan ku tak mengerti Semua jalanku Dulu ku tak tahu Tuhan Berat ku rasakan Hati menderita Dan ku tak berdaya Menghadapi semua Sekenap hatimu Sekenap hatimu Katakan Tapi ku mengerti Sekarang Kau tolong padaku Kini ku melihat Dan ku merasakan Indah rencanamu Indah rencanamu Kini ku mengerti Sekarang Katakan kau tolong Kau tolong padaku Kau tolong padaku Jika ku Tuhan Adiku Dan ku merasakan Indah rencanamu Kini ku mengerti sekarang Kau tolong padaku Kini ku melihat Dan ku merasakan Indah rencanamu Kini ku mengerti sekarang Kau tolong padaku Kini ku melihat Dan ku merasakan Indah rencanamu Indah rencanamu Kini ku mengerti Sekarang Kau tolong padaku Kini ku melihat Dan ku merasakan Indah rencanamu Kini ku mengerti sekarang Kau tolong padaku Kau tolong padaku Kini ku melihat Dan ku merasakan Indah rencanamu Indah rencanamu Kau tolong padaku Kini ku melihat Dan ku merasakan Indah rencanamu Kau tolong padaku Kini meerti kau Dan ku ikut Kau tolong padaku Ya Kau tolong padaku Kini ku mengerti sekarang Kau tolong padaku Katakan kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu Satu kali lagi yang percaya katakan Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu Roh Kudus tolong kami untuk melihat, mengerti, memahami Rencanamu dalam hidup kami Tolong kami untuk mengerti apa yang kau izinkan terjadi Semua hanya untuk kebaikan dalam hidup kami Tolong untuk kami memahami bahwa engkau tidak pernah punya rancangan kecelakaan Engkau tidak pernah punya maksud jahat Engkau tidak pernah punya tujuan buruk dalam hidup kami Tolong kami itu mengerti Tuhan Bahwa di dalam dunia Dimana kami harus melewati berbagai-bagai macam masalah Itu bukan karena engkau jahat kepada kami Tetapi justru karena engkau mau melatih kami Untuk kami bisa diubah semakin hari semakin serupa dengan engkau Lagu ini biar hanya bukan hanya indah dinyanyikan Tapi benar-benar melandasi perjalanan iman kami Untuk kami mengerti akan rencana Tuhan Rencana yang penuh dengan damai sejahtera Yang memberi kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan Kami percaya di dalam Tuhan Tidak ada yang perlu kami kuatirkan Tidak ada yang perlu kami takutkan Karena selama kami ada dalam tangan Tuhan Rancangan Tuhan yang terbaik itu pasti akan terjadi dalam hidup kami Itu sebabnya ajar kami percaya Ajar kami berharap Ajar kami berserah Ajar kami bergantung pada Tuhan Dan itulah sebuah kehidupan Yang engkau inginkan kami jalani Tiap-tiap hari dalam hidup kami Terima kasih buat malam ini Kami diberkati melalui setiap pujian penyembahan Yang membangun iman kami Yang menguatkan semangat kami Yang memulihkan sukacita kami Dan sekarang lengkapi berkatmu dengan firmanmu Tuhan Ajar kami kebenaran-kebenaranmu Kami mau hidup di dalam jalan-jalanmu Roh kudus engkau roh hikmat dan wahyu Curahkan atas kami semua Sehingga kami mengerti akan setiap kebenaranmu Akan setiap rencanamu dalam hidup kami Terima kasih Bapak kami buka hati dan pikiran kami Berbicara kepada setiap kami semua Kami percaya malam ini malam penuh berkat buat kami Kami pulang dikuatkan Kami pulang disekarkan Kami pulang mendapatkan berkat sepenuhnya daripadamu Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Semua yang sudah diberkati Tuhan Dan lebih diberkati sama-sama katakan Amin Tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Allah kita Haleluya Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Puji Tuhan Shalom Shalom Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saya pendeta Natal Prayoko Satu sukacita, satu kehormatan bersama dengan Bapak Ibu Dalam ibadah yang luar biasa malam ini Ibadah yang membangkitkan semangat Ibadah yang memberikan kekuatan Memulihkan sukacita Dan saya percaya setiap kita pulang Pasti diberkati oleh Tuhan Yang percaya sekalian kita Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita Dia baik buat kita semua Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Di dalam hidup ini Ada banyak hal Yang harus kita miliki Tetapi salah satu yang menurut saya Menjadi bagian yang sangat penting Yang akan menentukan warna hidup kita Adalah tujuan di dalam hidup Kalau kita punya tujuan Dan tujuan itu adalah tujuan yang ilahi Tujuan yang kekal Tujuan yang sama dengan tujuan Tuhan Maka kita akan menjalani hidup kita Dengan penuh semangat Dengan penuh sukacita Bapak Ibu Tujuan sangat penting dalam hidup Karena tujuan membedakan kita Dengan makhluk hidup yang lainnya Manusia diberi kemampuan oleh Tuhan Untuk menetapkan Meletakkan Memiliki tujuan dalam hidup Nah kita membaca banyak literatur Bahwa tujuan itu ternyata Memberi banyak manfaat dalam hidup Salah satunya adalah Tujuan itu membuat kita Selalu memandang ke depan Tidak menyesali keadaan Tidak hidup dalam masa lalu Tujuan membuat kita melangkah ke depan Yang lainnya manfaat tujuan adalah Membuat kita berfokus Berfokus kepada tujuan kita Manfaat yang lain adalah Tujuan itu memberi kita semangat Orang yang punya tujuan Dia akan hidup dengan semangat Orang yang punya tujuan Dia akan punya gairah Punya passion dalam hidupnya Nah kalau hari-hari ini Anda sedang lemah dalam hidup Anda sedang lelah dalam hidup Anda sedang merasa capek dengan hidup Maka mungkin Bapak Ibu Bukan karena persoalan berat yang menimpa Anda Tetapi karena mungkin Tujuan hidup Anda sudah mulai buram Tujuan hidup Anda tidak clear Tidak jelas Sehingga hal kecil Membuat kita menjadi lelah Menjadi lemah Menjadi putus asa Nah malam ini Saya ingin mengajak kita Segarkan kembali Tujuan hidup kita Tujuan membuat hidup kita Lebih baik Dan tujuan pasti membuat hidup kita Lebih berbahagia Nah pastikan kita selalu segar Di dalam tujuan hidup kita Sehingga kita selalu punya semangat Punya gairah Untuk menjalani hari-hari kita Nah persoalan yang berikutnya adalah seperti ini Tujuan apa yang Anda punya Mungkin sekarang ini kita punya Begitu banyak hal dalam hidup Sehingga kita menjadi bingung Karena begitu banyak hal Yang kita ingin raih dalam hidup Secara tujuan Akan membuat kita berfokus Kalau ada begitu banyak Anda harus menentukan bagian-bagian mana Yang Anda akan raih dalam hidup Di dalam pekerjaan Kita harus punya tujuan Di dalam membangun rumah tangga Kita harus punya tujuan Di dalam sekolah Kita harus punya tujuan Bapak Ibu saya sering sedih sekali Kalau melihat ada mahasiswa-mahasiswa Kebetulan saya juga adalah seorang ketua Sekolah Tinggi Teologi Harvest di Semarang Bapak Ibu Dan saya sedih kalau melihat ada mahasiswa Entah dia S1 Entah dia S2 Sudah mengerjakan Menyelesaikan Sejumlah mata kuliah Yang S1 sudah jalan Tiga setengah tujuh semester Tinggal satu semester Membuat skripsi Yang S2 sudah jalan Dua tahun Tiga tahun Tergantung bagaimana latar belakangnya Tapi berhenti Dan saya berkata Kenapa kamu berhenti Alasannya sejuta macam Segala macam alasan dikeluarkan Bapak Ibu Dan rata-rata Itu alasan-alasan yang logis menur dia Tapi saya bilang satu hal saja kepada mereka Kalau engkau berhenti Kalau engkau lelah Kalau engkau tidak lanjutkan Itu bukan karena alasanmu Itu karena tujuanmu sekolah Sudah tidak jelas lagi Itu karena tujuanmu menuntut ilmu Sudah tidak jelas lagi Dan saya ingin mengajak mereka semua Ayo Perjalananmu sudah begitu panjang Sudah begitu jauh Tinggal satu langkah lagi Ayo selesaikan Karena begitu Anda menyelesaikan Apa yang Anda dapatkan Melekat dalam hidupmu Seumur hidup Dan puji Tuhan Kalau ada orang yang mendengar Tetapi sedih juga Karena banyak yang tidak mau mendengar Dan akhirnya berhenti Bapak Ibu Di dalam rohani kita Pertanyaan yang sama adalah Apa tujuan Anda Apa yang Anda ingin dapatkan Di dalam perjalanan iman Anda Dan saya menganjutkan kepada kita Bapak Ibu Letakkan tujuan Anda Sama dengan tujuan Tuhan Di dalam hidup Anda Supaya kita meletakkan pada Sebuah posisi Yang berharga Yang bernilai Saya tahu sudah banyak orang Kristen Menjadi orang Kristen kenapa? Supaya berkat turun Supaya usahanya maju Supaya sakitnya sembuh Supaya harta datang melimpah Saudara-saudara Itu adalah tujuan juga Tetapi bukan itu tujuan Tuhan Di dalam hidup kita Itu tujuan-tujuan yang sementara Yang duniawi Yang sebentar akan lenyap Dan tidak memberi faedah Di dalam kekekalan Kalau kita ingin punya tujuan Di dalam hidup rohani kita Saya percaya tujuan yang tertinggi Adalah tujuan yang sama dengan Yang Tuhan lihat Di dalam hidup kita Allah kita Adalah Allah yang punya tujuan Our God is a God of purpose Kalau Anda baca di Alkitab Ada begitu banyak ayat Ratusan ayat Bapak Ibu Yang memuat kata maksud Supaya Dengan demikian Tujuan Dan itulah Allah kita Saudara-saudara Kita harus memahami bahwa Allah kita Punya tujuan Di dalam segala sesuatu Dan kalau kita bisa memahami tujuannya Dan meletakkan tujuan kita Sama dengan tujuannya Kita akan menjalan hidup kita Dengan semangat Dengan sukacita Dengan bergairah Tidak berduli Apapun yang ada Di sekitar kita Sama seperti Ketika orang akan menikah Oh saya sering melihat Bapak Ibu dalam pengembalaan Ketika orang menikah Dan kemudian mereka punya tujuan Nanti ya Kalau kita menikah Blah-blah-blah-blah Waduh saudara Itu rasanya hari-hari Berlalu dengan begitu cepat Begitu semangat Begitu menggairahkan Kenapa? Ada tujuannya Kekristenan kita Juga harus demikian Bapak Ibu Dan tujuan di dalam Kekristenan kita Kita harus Mencapai Apa yang menjadi Tujuan Allah Di dalam hidup kita Supaya Kita tidak Gampang menjadi lelah Gampang menjadi putus asa Ketika ada banyak hal Yang menimpa Dan yang sedang Datang Dengan berbagai maksud Dalam hidup kita Malam ini Saya ingin mengajak kita semua Ayo Jadilah kuat Di bawah tekanan Bukan karena Bukan hanya kita minta Pertolongan dan mujizat Tuhan Tapi kuat di dalam tekanan Karena kita tahu Ada tujuan Tuhan Yang indah Yang kekal Yang mulia Yang dia siapkan buat kita Nah saya berdoa Tangkap tujuan itu Letakkan itu menjadi tujuan kita Dan lewati hari-hari Anda Melihat kepada tujuan Yang Tuhan telah tentukan Buat kita Yang kita tahu Tidak pernah Akan gagal Mari kita lihat bersama-sama Alkitab kita Bapak Ibu Salah satu yang Tuhan Tunjukkan kepada kita Yang Tuhan nyatakan Dengan jelas Kepada kita Apa yang menjadi Tujuan Tuhan Dalam hidup kita Walaupun harus melewati Berbagai macam situasi Yang tidak menyenangkan Rupanya ada Ultimate Ada tujuan yang Tertinggi Yang menjadi Idaman Tuhan Supaya nanti Semua kita Sebagai anak-anaknya Bisa mencapainya Satu Petrus Pasal yang pertama Ayat yang ke-6 Sampai dengan Ayat yang ke-7 Ada banyak Dalam Alkitab Bapak Ibu Yang menceritakan Tentang Tuhan itu punya tujuan Kitab ulangan Mencarat begitu banyak Bapak Ibu Sebentar saya berikan Kepada kita Sebuah contoh-contoh Bapak Ibu Kenapa Tuhan Membawa Israel 40 tahun Berputar di Padanggurun Lepas daripada Memang mereka Tidak percaya Tetapi Di tengah-tengah Ketidak percayaan itu Ternyata Tuhan punya tujuan Juga dalam hidup mereka Yaitu untuk Merendahkan hati mereka Alkitab yang lain Berkata Kenapa Tuhan Memberikan kekayaan Tujuannya Jelas Supaya meneguhkan Perjanjiannya Kenapa Tuhan Mengajarkan Ada hukum Di dalam Alkitab Ada perayaan Roti Tidak beragi Ada tujuannya Supaya mereka Selalu ingat Bahwa mereka Sudah keluar dari Mesir Dan dibebaskan Dari ragi Banyak hal Bapak Ibu Dan malam ini Ada juga Tujuan Tuhan Yang dinyatakan Kepada kita Melalui Berbagai-bagai Ujian Berbagai-bagai Masalah Dan persoalan hidup 1 Petrus 1 Ayat yang ke-6 Dan ayat yang ke-7 Bergembiralah Seperti apa itu Tetapi pasti Tujuan Tuhan Tujuan yang mulia Tujuan yang indah Tujuan yang tertinggi Nah Petrus menjelaskan bahwa Untuk mencapai itu Ada hal-hal yang Memang diizinkan Tuhan terjadi Lihat baik-baik Kita baca selanjutnya Bergembiralahkan Hal itu Sekalipun sekarang ini Kamu Seketika Harus Berduka cita Oleh Berbagai-bagai Pencobaan Berbagai-bagai Pencobaan Bapak Ibu Kata berbagai-bagai itu Menunjukkan dua hal Menunjukkan Beraneka ragam Pencobaan Beraneka ragam Ujian Beraneka ragam Persoalan Tetapi arti yang kedua adalah Persoalan-persoalan itu Semakin hari Semakin berat Semakin hari Semakin banyak Jadi Petrus Menginspirasi kita semua Dalam perjalanan kita Sebagai anak Tuhan Persoalan Masalah Lembah Badai Adalah bagian kehidupan Tidak perlu heran Tidak perlu bingung Tidak perlu terperangah Ketika orang percaya Melewatinya Itu bagian kehidupan Bapak Ibu Jangan pernah lupa Kita masih tinggal di bumi Ini masih Surabaya Bapak Ibu Ini bukan sorga Nanti di sorga Tidak ada orang jahat Di sorga Tidak ada pencuri Di sorga Tidak ada orang yang punya Rencana busuk Dalam hidup kita Ini masih Surabaya Ini bukan sorga Jadi Ketika ada banyak hal Yang kita tidak inginkan terjadi Hal yang biasa Inilah dunia Tetapi Tuhan Mau malam ini Kita mengerti bahwa Dibalik semua hal Yang kita tidak suka itu Ada tujuan Tuhan Seketika Kamu harus berduka cita Oleh berbagai-bagai pencobaan Nah Ayat Kalimat berikutnya Bagus sekali Bapak Ibu Maksud Semuanya itu Ada maksud Ada tujuan Ada sasaran Maksud Semuanya itu Ialah Untuk Membuktikan Kemurnian Imanmu Tujuan Tuhan Adalah Kita punya Iman Yang Murni Jadi Kalau Tuhan Punya tujuan Yang demikian Bapak Ibu Adalah hal yang Sangat tepat Adalah hal yang Sangat jitu Kalau kita Meletakkan tujuan itu Juga menjadi tujuan kita Jadi dalam Kekristenan kita Lepaskan Ubah doa Anda Menjadi Dari doa Tuhan berkati saya Tuhan sembuhkan saya Tuhan lepaskan saya Tuhan lindungi saya Tidak salah doa itu Bapak Ibu Tapi kalau kita sekarang Mengerti tujuan Tuhan Kita harus bisa berdoa Tuhan Murnikan iman saya Tuhan Murnikan iman saya Murnikan motivasi saya Murnikan tujuan saya Beribadah Murnikan tujuan saya Melayani Murnikan motivasi saya Di dalam bergereja Karena itu tujuan Tuhan Dan kalau Anda Menyelaraskan tujuan Anda Dengan tujuan Tuhan Tuhan akan menolong kita Untuk bisa mencapainya Doa seperti ini Menjadi doa orang-orang Kristen Yang dewasa Bukan orang-orang Kristen Yang dangkal Yang hanya berpikir duniawi Dan cuma duniawi saja Murnikan iman Nah pertanyaannya adalah Bagaimana iman yang murni itu Kenapa itu menjadi tujuan kita Paulus Petrus menjelaskan Yang jauh lebih tinggi Nilainya dari emas yang fana Yang diuji kemurniannya Dengan api Jadi sejarah Ada tujuan orang percaya Untuk mencari emas Di bumi ini Apakah itu salah? Tidak salah Karena Tuhan bisa memberikan Dan emas perak semua adalah miliknya Tapi Petrus bilang Ada yang nilainya Lebih tinggi Nilainya Lebih mulia Dari Hanya sekedar Emas Yaitu apa? Iman Yang murni Pertanyaan berikutnya Begini Bapak Ibu Kalau saya punya Emas Yang murni Yang banyak Saya bisa hidup bahagia Saya bisa Membeli banyak barang Saya bisa punya Jaminan dalam hidup Yes Emas yang murni Akan membuat orang Bisa memiliki Kekokohan hidup Di bumi Pertanyaannya begini Kalau saya punya Iman yang murni Yang katanya Nilainya lebih tinggi Dari emas yang murni Saya dapat apa? Sudah-sudah Pertanyaan itu layak saja Jangan menjadi Orang Kristen Yang terlalu naif Terlalu rohani Dengan mengatakan Oh gak apa-apa Saya pokoknya Mau punya iman yang murni Soal hasilnya apa Dapatnya apa Saya gak terlalu peduli Oh Bapak Ibu Kita harus Memiliki pengertian Yang lengkap Tentang firman Tuhan Karena Alkitab Mengajarin kita kok Iman yang murni itu Berkaitan langsung Dengan hidup kita Di dalam kekekalan Baca berikutnya Bapak Ibu Kemurnian imanmu Yang jauh lebih tinggi Nilainya dari emas yang fana Yang diuji kemurnianya Dengan api Sehingga Jadi iman yang murni Itu ternyata Hanya sekedar Dalam tanah kutip Hanya cara Hanya jembatan Untuk Mencapai tujuan Yang jauh lebih besar Yang jauh lebih mulia Apa itu Bapak Ibu? Sehingga kamu Memperoleh Puji-pujian Dan Kemuliaan Dan Kehormatan Pada hari Yesus Menyatakan dirinya Saya berdoa Bapak Ibu Kalimat ini Terlalu Abstrak Buat kita Karena apa? Karena kita Terlalu sering Diajarkan Untuk memberikan Pujian Kepada Tuhan Penghormatan Kepada Tuhan Kemuliaan itu Milik Tuhan Betul Itu sama sekali Betul Tapi mari kita Sungguh mengerti Berdoa Supaya roh kudus Menjelaskan Dalam hidup kita Bahwa akan datang Waktunya Kita bukan Memberi pujian Kepada Tuhan Tuhan Memberi pujian Kepada kita Kita bukan Memberi Kemuliaan Kepada Tuhan Tuhan Memberi Kemuliaan Kepada kita Kita bukan Memberi Kehormatan Kepada Tuhan Ya di bumi Kita lakukan itu Tapi ada Satu titik Alkitab Bilang Bahwa dia Memberi Kehormatan Kepada kita Kita tidak bisa Bayangkan hari ini Saya jujur saja Bapak Ibu Juga tidak bisa Membayangkan Tapi yang saya tahu Bahwa itu adalah Sesuatu yang Sangat Berharga Dan Sangat berharga Untuk diraih Sangat berharga Untuk diperjuangkan Sangat berharga Untuk dicapai Karena itu Saya akan Mengejarnya Dengan segenap Kekuatan saya Supaya Saat itu Bisa tercapai Dan saya Mengajak kita semua Jemaah Tuhan Ayo bersama-sama Dengan segenap Kekuatan kita Kita tahu bahwa Melalui Berbagai macam Berbagai macam Ujian Persoalan Pencobaan Iman kita Dimurnikan Tapi Iman yang Murni itu Tujuan akhirnya adalah Tuhan Tuhan mau Memberi kepada kita Pujian Kemuliaan Dan Kehormatan Baik Saya mau coba Untuk sedikit Membumikan Apa sih Maksudnya Tuhan memberikan Pujian Kemuliaan Dan kehormatan Mari kita lihat Beberapa hal Bapak Ibu Next slide please Saya menyampaikan Satu Prinsip Dalam hidup Begini Bapak Ibu Segala sesuatu Yang direncanakan Dan dilakukan Allah Di dunia ini Merupakan Persiapan Untuk Apa yang Akan Disediakan Allah Bagi kita Di dalam Sorga Jadi Mari kita Selalu Mengarahkan Pikiran kita Bukan hanya Terbatas Pada Bumi ini Di bumi Kita mungkin Rugi Di bumi Mungkin kita Dipermalukan Di bumi Mungkin kita Disingkirkan Di bumi Kita dianggap Remeh Tetapi Kalau kita Mengerti Bahwa semua Ujian Tekanan Masalah itu Tujuannya Dalam Kegekalan Maka kita Akan melihat Jauh kepada Kegekalan Dan kita Akan melewati Semua hal Yang tidak Menyenangkan Ini Dengan sebuah Fokus Kepada Kegekalan Dan kita Tidak akan Berhenti Pada Orang Mencemooh Kita Orang Menekan Kita Orang Memfitnah Kita Kita Akan Tetap Tegak Berjalan Terus Karena Fokus Kita Bukan Mencari Perkenan Orang Tapi Mencari Perkenan Dia Yang Akan Datang Dan Akan Memberikan Kepada Kita Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Apa Yang Tuhan Akan Beri Kepada Kita Di Dalam Kegekalan Ini Dan Mari Kita Mengarahkan Hati Kesana Karena Kesanalah Kita Akan Tinggal Untuk Selama Lamanya Masalah Di Bumi Ini Sementara Persoalan Di Bumi Ini Sesaat Tetapi Yang Disana Itu Kekal Nah Apa Yang Dia Buat Untuk Kita Apa Tujuan Tuhan Untuk Kita Apa Yang Disiapkan Tuhan Untuk Kita Ada Tiga Hal Yang Pertama Tidak Pujian Pujian Bahasa Hasilnya Adalah Epainos Epainos Itu Artinya Penghargaan Perkenanan Bapak Ibu Hari-hari Ini Saya Sering Nonton Di Televisi Ya Ada Acara Yang Sering Yang Sekarang Sedang Sangat Populer Yaitu God Talent America God Talent Bethane God Talent Asia God Talent Dan Ada Banyak Di Negara Negara God Talent America God Talent Dan Britain God Talent Itu Sangat Terkenal Karena Dikelola Atau Disutradara Oleh Seorang Yang Dikenal Sebagai Orang Yang Sangat Memahami Dunia Entertainment Namanya Simon Cowell Dan Dia Menjadi Salah Satu Juri Di Sana Sering Kali Saya Melihat Para Kontestan Yang Akan Menunjukkan Talent Tanya Bakatnya Ketika Ditanya Apa Tujuan Datang Kesini Apa Tujuan Untuk Tampil Di America Got Talent Dan Sebagainya Ditanya Oleh Pembawa Acara Di Belakang Panggung Rata-rata Mereka Berkata Saya Ingin Mendapatkan Pujian Dari Siapa Dari Simon Cowell Karena Orang Ini Begitu Pelit Dengan Pujian Orang Ini Begitu Apa Namanya Ter Begitu Apa Sangat Ketat Di Dalam Memberikan Pujiannya Tidak Kepada Semua Orang Bapak Ibu Kalau Ada Orang Yang Tidak Berkenan Kepada Dia Dia Akan Segera Pencet Merah Dan Orang Itu Harus Pergi Sesara Tapi Saya Melihat Ada Orang Yang Berjuang Luar Biasa Dan Simon Berkata Four Yeses Dengan Jempol Dua Diberi Dan Seringkali Dia Berdiri Apalagi Kalau Dia Memencet Golden Buzzer Wow Orang Bisa Lompat Lompat Tersungkur Dan Guling Guling Di Panggung Itu Hanya Perkenan Dari Seorang Bernama Simon Cowell Bapak Ibu Saya Mau Beritahu Kepada Kita Akan Datang Waktunya Yesus Kristus Tuhan Kita Memberi Kepada Kita Bukan Hanya Golden Buzzer Tapi Memberi Kepada Kita Mahkota Emas Perkenanan Jempol Diberikan Kepada Kita Dan Dia Akan Berkata Engkau Hambaku Yang Baik Dan Setia Apakah Kita Bisa Melihat Itu Sebagai Sesuatu Yang Berharga Atau Kita Hanya Terbatas Pada Ya Itu Kan Nanti Tapi Disini Saya Butuh Duit Pak Disini Saya Butuh Pekerjaan Disini Saya Butuh Keluarga Yang Baik Ya Itu Nantilah Pak Bapak Ibu Suatu Hari Kita Sampai Kenanti Itu Dan Kalau Itu Tidak Pernah Kita Pikirkan Sekarang Ini Kita Menjadi Orang Yang Sangat Ceroboh Lebaran Lebaran Yang Lalu Bapak Ibu Saya Ketemu Dengan Seseorang Dan Dia Bilang Kepada Saya Biasa Kalau Lebaran Orang Nanya Begini Kamu Lebaran Kemana Kan Gitu Sudara Kita Ngobrol Dan Sebagainya Kemudian Dia Bilang Begini Saya Lebaran Mau Keluar Negeri Karena Selama Ini Berputar Di Jawa Saja Udah Bosan Ke Jogja Ke Bandung Malang Udah Bosan Saya Mau Ke Singapur Oh Saya Bilang Luar Biasa Ke Singapur Oke Kamu Mau Ke Singapur Iya Dengan Keluarga Iya Saya Nanya Kamu Nginep Dimana Gampang Nanti Kita Cari Hotel Di Singapur Oke Kamu Bawa Uang Dollar Enggak Perlu Nanti Saya Bisa Tuker Di Sana Bapak Rupiah Kan Bisa Tuker Di Singapur Kan Oke Udah Punya Tiket Lagi Berangkat Belum Punya Tiket Ah Gampang Tiket Kan Banyak Saudara Saya Dengar Cerita Orang Ini Mengerikan Sekali Saya Cuma Berkata Gini Kalau Saya Jadi Kamu Saya Tidak Melakukan Itu Untuk Sebuah Perjalanan Liburan Yang Ingin Anda Nikmati Segala Sesuatu Dibilang Ah Gampang Ah Gampang Ah Nanti Saja Sekarang Ini Ah Tidak Perlu Sekarang Nanti Saja Setelah Mereka Kembali Saya Sangat Tempted Sangat Pengen Tahu Gimana Liburan Selesai Lebaran Pulang Saya Tanya Gimana Ke Singapura Waduh Ternyata Sulit Cari Hotel Gak Gampang Penuh Lebaran Singapura Penuh Dengan Orang Surabaya Cari Hotel Sulit Waduh Ternyata Tukar Rupiah Gak Gampang Udah Gitu Kurusnya Mahalnya Gak Karuan Saya Bila Kenapa Karena Kamu Gak Pernah Mempersiapkan Kamu Gak Pernah Serius Dengan Tujuan Ke Singapura Bapak Ibu Ke Singapura Saja Orang Perlu Persiapan Ke Singapura Saja Orang Perlu Kuat Dengan Tujuannya Kemana Tujuan Anda Setelah Di Bumi Ke Sorga Apakah Anda Bisa Melihat Sampai Di Sana Di Sana Tuhan Menyediakan Epainos Yang Kedua Dia Menyediakan Kemuliaan Bahasa Inggrisnya Dia Memberi Kepada Kita Kehormatan Honor Wow Hari Ini Kita Banyak Kali Dibilang Tidak Salah Bapak Ibu Bahwa Kita Harus Memberi Kehormatan Hanya Kepada Tuhan Betul 100% Tapi Saya Mau Katakan Kepada Kita Bapak Ibu Akan Datang Waktunya Tuhan Itu Memberi Kepada Kita Tim Kehormatan Apa Itu Tim Memberi Nilai Kepada Kita Nilai Kepada Kita Saya Tidak Tau Berapa Banyak Di Antara Bapak Ibu Ketika Sekolah Pernah Dipanggil Kedepan Dan Diberi Piagam Karena Anda Juara Saya Tidak Tau Berapa Banyak Anda Yang Ketika Lulus S1 Dan Diumumkan Anda Lulus Sumakum Laut Bapak Ibu Itu Saat Yang Membahagiakan Benar Bapak Ibu Anda Bisa Berkata Pak Itu Urusan Nanti Tetapi Yang Nanti Itu Akan Membuat Anda Bergairan Dalam Hidmu Hari Ini Kalau Anda Mengerti Bahwa Yang Nanti Itu Pasti Terjadi Yang Ketiga Apa Yang Dia Beri Buat Kita Kehormatan Doksa Doksa Itu Adalah Pendapat Tuhan Pendapat Tuhan Tentang Kita Beberapa Minggu Yang Lalu Indonesia Sedang Menunggu Nunggu Pendapat Para Hakim Konstitusi Apa Anda Juga Menunggu Bapak Ibu Betul Menunggu Pendapat Hakim Konstitusi Mau Ngomong Apa Ini Menerima Atau Menolak Gugatan Pendapat Itu Penting Bapak Ibu Dan Ketika Pendapatnya Disampaikan Berjam Jam Ya Pasti Ada Orang Tidak Suka Tapi Ada Sebagian Lain Berkata Yes Selesai Sudah Perjalanan Proses Pilpres Yang Begitu Panjang Dan Melelahkan Apakah Anda Berharap Suatu hari Tuhan Memberi Pendapat Kepada Kita Engkau Hambaku Yang Baik Dan Setia Kekristenan Kekristenan Juga Mengarah Kesana Bapak Ibu Perjuangan Kita Bukan Hanya Soal Bagaimana Hari Ini Saya Sembuh Dari Sakit Saya Bagaimana Supaya Hari Ini Saya Bisa Dapat Duit Dan Bisa Bayar Utang Hidup Bukan Hanya Soal Itu Bapak Ibu Hidup Berbicara Teng Masa Yang Kekal Panjang Dan Selamanya Dan Disana Tuhan Bilang Kepada Kita Ada Pujian Ada Kemuliaan Ada Kehormatan Itu Sebabnya Melewati Berbagai Macam Pencobaan Jangan Melihat Ansih Kepada Masalahnya Lihat Bahwa Semua Ini Adalah Proses Tuhan Untuk Mempersiapkan Kita Sampai Pada Kekalan Kalau Kita Melakukannya Kalau Kita Mengerti Dengan Tujuan Itu Kita Akan Melewati Setiap Proses Dengan Suka Cita Dengan Semangat Kita Tidak Loyok Sudara Saya Berikan Kepada Kita Sebuah Ayat Minta Tolong Multimedia Bantu Saya Waduh Saya Harus Lihat Di Slide Berapa Kisah Hidup Yusuf Mungkin Slide Yang Keberapa Itu Mungkin Yang Ke Lima Slide Yang Kelima Apa Yang Yusuf Sampaikan Itu Betul Betul Perlu Menyiri Inspirasi Buat Kita Dan Saya Berdoa Malam Ini Ketika Anda Menghadapi Keadaan Yang Buruk Ketika Situasi Tidak Kondusif Ingat Prinsip Hidup Yusuf Kenapa Dia punya Prinsip Begini Karena Dia Lihat Kekalan Lebih Dari Yang Dia Alami Hari Ini Kejadian Lima Puluh Ait Yang Kedua Puluh Memang Kamu Telah Mereka Rekakan Yang Jahat Terhadap Aku Hal Ini Tidak Bisa Kita Hindari Kita Akan Ketemu Dengan Banyak Orang Katakan Dalam Hatimu Jangan Ngomong Bapak Ibu Nanti Bisa Kena Pencemaran Nama Baik Bisa Sampai Pada Undang Undang Apalagi Di upload Di medsos Jangan Katakan Dalam Hatimu Saja Karena Kau Begitu Yakin Ada Tuhan Yang Membela Anda Katakan Dari Hatimu Engkau Memang Jahat Engkau Memang Mereka Reka Yang Jahat Tapi Aku Tidak Akan Mengikuti Kejahatan Aku Tidak Akan Mau Berjalan Di Dalam Alur Mu Kenapa Tetap Karena Allah Mereka Reka Untuk Kebaikan Dengan Maksud Melakukan Seperti Yang Terjadi Sekarang Ini Yaitu Memelihara Suatu Bangsa Yang Besar Orang Jahat Yes Tapi Mereka Mereka Reka Yang Jahat Benar Kita Tidak Bisa Mengekang Mereka Kita Tidak Bisa Mengatur Mereka Kita Tidak Punya Hak Atas Mereka Tapi Tuhan Bisa Mengubah Segala Yang Jahat Itu Dengan Maksud Memberi Kebaikan Kepada Kita Asal Kita Mengerti Bahwa Tuhan Memang Akan Memberi Kebaikan Kepada Kita Tapi Kalau Kita Tidak Paham Engkau Jahat Aku Bisa Lebih Jahat Dan Itu Tuhan Tidak Berkenan Bapak Ibu Malam Ini Ayo Lewati Setiap Badai Setiap Gelombang Setiap Lembah Dalam Hidup Dengan Pandangan Dan Tujuan Yang Kekal Ada Pujian Ada Kehormatan Ada Kemuliaan Yang Tuhan Mau Sediakan Buat Kita Jangan Hal Yang Remeh Temeh Menghentikan Kita Jangan Hal Yang Duniawi Menghentikan Kita Lihat Jauh Kedepan Anda Akan Punya Semangat Melewati Segala Sesuatu Mungkin Tidak Bisa Semuanya Segera Selesai Mungkin Tidak Semuanya Berubah Padang Gurun Berubah Menjadi Taman Bunga Tapi Waktu Anda Terus Berjalan Maju Anda Sedang Mencapai Dan Menyelaraskan Hidupmu Dengan Tujuan Tuhan Dan Kalau Anda Sama Dengan Tujuan Dia Maka Tujuan Itu Pasti Akan Terjadi Dalam Hidup Anda Tujuan Tuhan Tidak Pernah Gagal Tujuan Tidak Pernah Berubah Tujuan Tidak Pernah Dibatalkan Tujuan Tuhan Pasti Terjadi Pegang Dalam Hidup Anda Berjalan Terus Dengan Kekuatan Tuhan Kemenangan Pasti Ada Pada Orang Orang Percaya Setuju Katakan Amin Kita Beri Tepuk Tangan Yang Bagi Allah Kita Mari Bangkit Berdiri Bersama Bapak Ibu Saya Mengajak Kita Nyanyi Sebuah Lagu Lagu Yang Cukup Lama Refrain Mengatakan Begini Ku Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Gagal Menjadikanku Lebih Dari Pemenang Ku Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Lalai Menggenapi Janji Janjimu Berapa Banyak Sudah Percaya Tuhan Tidak Pernah Gagal Membuat Kita Menang Menang Atas Persoalan Menang Atas Reka Reka Orang Jahat Orang Jahat Selalu Ada Di Sekitar Kita Ini Surabaya Ini Bukan Sorga Bapak Ibu Dan Kalau Kita Punya Tujuan Yang Kekal Dalam Hidup Kita Ngerti Ada Iman Yang Murni Ada Pujian Kehormatan Dan Kemuliaan Yang Tuhan Siapkan Buat Kita Kita Percaya Tujuan Itu Pasti Terjadi Tujuan Tidak Pernah Dipatalkan Lewati Semua Dengan Sebuah Keyakinan Itu Tuhan Tidak Pernah Gagal Jadikan Anda Seorang Pemenang Yang Percaya Katakan Amin Angkat Tangan Kita Bersama Ku Ku Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Gagal Menjadikan Ku Lebih Dari Pemenang Ku Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Lala Menepati Janji 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 Sama Sama Dengan Iman Percaya Ku Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Gagal Menjadikan Ku Lebih Dari Pemenang Ku Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Lala Menepati Menepati Janji Janjimu Lagi Mari Jemaat Katakan Ku Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Gagal Menjadikan Ku Lebih Dari Pemenang Ku Percaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Lalai Menepati Janji Janjimu Bapak Ibu Ayo Jadikan Lagu Ini Menjadi Tujuan Anda Secara Kasar Yang Lebih Halus Yang Lebih Dalam Banyak Tapi Secara Kasar Secara Pendek Secara Singkat Secara Sederhana Di Tengah Tengah Reka Reka Orang Jahat Di Tengah Tengah Situasi Yang Tidak Baik Di Tengah Tengah Keadaan Yang Menjepit Anda Bilang Sama Tuhan Tuhan Aku Percaya Engkau Tidak Pernah Gagal Membuat Aku Menjadi Pemenang Dia Tidak Pernah Gagal Menolong Dia Tidak Pernah Gagal Menyelamatkan Tidak Pernah Ada Cerita Tuhan Itu Gagal Tetapi Ada Banyak Cerita Kita Keluar Dari Rencana Tuhan Dan Kita Mengalami Kegagalan Ada Banyak Cerita Orang Orang Percaya Tersungkur Menyerah Dan Kehilangan Kekuatan Tapi Menolong Kita Dia Tidak Pernah Gagal Untuk Membuat Kita Menang Selama Anda Mengerti Tujuan Tuhan Maka Rencana Tuhan Akan Dikenapi Dan Engkau Akan Terus Berjalan Melalui Hari-hari Saudara Melalui Situasi Yang Buru Melalui Keadaan Yang Menekan Tapi Anda Tahu Ada Kemuliaan Ada Pujian Ada Kehormatan Anda Akan Terima Di Dalam Kegagalan Berapa Bapak Ibu Percaya Satu Hari Kita Sampai Di Sorga Bapak Ibu Percaya Satu Hari Kita Sampai Di Sorga Amin Dan Di Sorga Kita Terima Pujian Kehormatan Dan Kemuliaan Yang Percaya Katakan Amin Yang Percaya Katakan Amin Ayuh Tepuk Tangan Yang Meriah Bagi Allah Kita Sama Sama Katakan Kupercaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Gagal Menjadikanku Lebih Dari Pemenang Kupercaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Lalai Menepati Janji Janjimu Kupercaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Gagal Menjadikanku Lebih Dari Pemenang Kupercaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Lalai Menepati Janji Janjimu Kupercaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Lalai Menepati Janji Janjimu Kupercaya Kupercaya Kau Tuhan Yang Tak Pernah Lalai Menepati Janji Janjimu 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 Sorak 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 Bagi dia Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Buat firman mu Di malam hari ini Yang menguatkan Setiap kami Tuhan Ajar kami Untuk selalu Mengandalkan Kau Di dalam hidup kami Karena kami Percaya Saat kami Mengandalkan Tuhan Dalam hidup kami Kemenangan Demi kemenangan Akan kami terima Kami juga Mau berdoa Buat hamba mu Yang sudah Menyampaikan firman mu Di malam hari ini Tuhan Biar engkau Selalu berkati Kemanapun Habamu pergi Engkau Tuhan Yang membuat berhasil Hikmat yang baru Dan kesehatan yang sempurna Selalu kau berikan Buat hamba mu Kalau malam hari ini Kami diberikan Kesempatan Untuk memberi Yang terbaik Tuhan Kami rindu Memberikan dengan Sukacita Karena kami Sungguh Mengasihi Engkau Tuhan Dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Secara ku Kau tak pernah Mencobai Lebih dari kekuatanku Bahkan di padangku rumpu Bahkan di padangku rumpu Ku alami keajaiban mu Aku percaya Bahwa Allah ku Selalu turut Bekerja bagiku Untuk mendatangkan kebaikan Kebaikan bagiku Yang mengasihi mu Tuhan Aku percaya Bahwa Allah ku Selalu turut Selalu turut Bekerja bagiku Selalu turut Selalu turut Untuk mendatangkan kebaikan bagiku Yang mengasihimu Tuhan Aku percaya bahwa Allah ku Selalu turut bekerja bagiku Untuk mendatangkan kebaikan bagiku Yang mengasihimu Tuhan Aku percaya Aku percaya bahwa Allah ku Selalu turut bekerja bagiku Untuk mendatangkan kebaikan bagiku Yang mengasihimu Tuhan Yang mengasihimu Tuhan Aku percaya Berikan sorak sore yang keria bagiku Yang mengasihimu Tuhan Menauhi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua Sepanjang malam ini hingga Maranatis datang bahkan sampai selama-lamanya Dalam nama Yesus Semua yang percaya sama-sama kita berkata Amin